Ini yang ahli-ahli politik suka-suka main tarik tali ini Ini adalah permainan Bukan saja gambaran ya Tapi memang langkawi ya Ini Yang maha mulia Tunku Sultan Kedah Darul Aman dan penganjur pesta kebudayaan Cina Dah Dah tak ada lah Yang nak jalan main sini Di sini ditulis ya Sejarah-sejarah di dinding ini Yaitu Inilah gambar daripada Datuk Wan Muhammad Saman bin Wan Ismail ya Bila ada Wan-Wan ini adalah keturunan daripada bangsawan lah Bin Datuk Seri Baduka Laksmana Perdana Menteri Pertama Kedah Laksmana Perdana Menteri Kedah ya Oh inilah Yang membuat terusan Daripada Sungai Korok ke Gurun ya Ini-ini-ini Ini-ini-ini Ini adalah Perdana Menteri Pertama Kedah nih Ataupun Menteri Besar Kedah Pertamalah ya Ini tunjuk nih InsyaAllah lain kali saya akan Berziarah ke makam Daripada Datuk Wan Muhammad Saman bin Ismail Al-Fatihah Datuk Wan Muhammad Saman bin Ismail ini merupakan orang pertama di negeri ini yang bertanggung jawab mengetuai pembinaan terusan air yang 100% menggunakan kuadrat tulang 4 kerat manusia Pembinaan terusan yang dikenali sebagai terusan Wan Samad yang bermula di Sungai Korok Al-Ostah hingga ke Gurun Terusan yang panjangnya 36 km lebar 7.5 meter ini mula dibina pada awal tahun 1885 dan siap pada tempoh 10 tahun 1895 Beratus-ratus orang buruh Melayu Kedah diambil kerja membina terusan ini atas arahan Datuk Wan Muhammad Saman yang menjadi Perdana Menteri Kedah ketika itu Mereka hanya menggunakan cangkul sabit batang penggali dan tulang 4 kerat untuk menyiapkan pembinaan tersebut Ini Jadi Bila saya berjalan macam ini Saya akan lebih banyak Apa yang saya ingin ketahui di kota Star ini ya Ini adalah Lambang Harimau Ini Harimau Malaya ya Polis Malayan Union Ini Tansri Cloud Harry Farnon Pesuruh Jaya Polis Terakhir dan Ketua Polis Negara Pertama Ini bernama dengan Tansri Cloud Harry Farnon Ini 1946 Polis Diraja Persekutuan Tanah Melayu ya Polis Diraja Persekutuan Tanah Melayu Untuk sahabat-sahabat Saya tunjukkan Daripada 25 Mas 1807 Ini 1807 Jadi Sini Dilukis lagi Ini Pasukan Polis dulu Menggunakan Moto Klasik nih Ya Ada lagi Ada lagi Ada lagi Ada lagi Saya tunjukkan lagi Bagaimana Muka Atau Muka bentuk Daripada Kota Star Ketika dahulu ya Ini Ada lagi Wah Lukisan 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 Wah cantik ya Lukisan Ya Buan Buat video Konten Buan Ya ini Dari pada Indonesia Dari Surabaya Jawa Timur Saya Lebih tahu Area Alustani Lagu mana Pinter 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 Makan Laksa Mudah Pandai Laksa Laksa Pinter Oke Terima kasih Ini dia Pandai Buat lukisan Wah Ini Anak Kecil Yang Sedang Menaiki Kerbau Ini di Alustani Mungkin Kawan-kawan pun Tak pernah Datang sini ya Boleh Tengok Ada lukisan Lukisan cantik Di sini Ini Gubuk Bambu Di tengah Sawah Bendang Wah Ini cantik Ada Ini adalah Lambang Lambang Daripada Persatuan Bola Sepak Kedah Ini Ada Lima Perubahan Lambang Persatuan Bola Sepak Kedah Ini Persatuan Bola Sepak Kedah Yang Asalnya 1924 Hingga 1987 Seperti Ini ya Dan pada Tahun 1988 Ditukar Pula Kepada Ini Biar Jasa Jadi Kenangan Dengan Lambang Bunga Di Tahun 2006 Berakhir Dan Ditukar Lagi 2007 Maka Ini Masih Mengekalkan Biar Jasa Jadi Kenangan Namun Warna Kelopak Tepi Hanya Berwarna Merah Dan Sini Hitam Ini Hijau Kuning Memang Selalu Dijadikan Lambang Sebagai Negeri Jelapang Padi Dan Ini ada Helang Merah Biar Jasa Jadi Kenangan Ini Garuda Burung Helang Burung Helang Persatuan Bola Sepak Kedah Pada 2014 Hingga 2019 Ini Dan Yang Sekarang Ini Pada 2020 Hingga Sekarang Biar Jasa Jadi Kenangan Ini Gambar Helang Mungkin Sayapnya Patah Ini 19 2020 2020 Ini Jadi Ini Dan Di Di sini Pula Ada Ini Adalah Ini Ada Macam Jualan Kopi Di sini Ini Tarik Okey Kita Jalan Lagi Macam Mana Alustak Kalau Kalau Tak Tak Main Memang Tak Boleh Tau Di sini Di Lukis Ada Bola Sepak Siapa Yang Melukis Cantik Wow Ini Dia Ada Lagi Senaman Senaman Ini Tarik Tali Ini Ini Yang Ahli Politik Suka Suka Main Tarik Tali Ini Adalah Permainan Bukan Bukan Saja Gambaran Tapi Memang Suka Main Tarik Tali Di sini Oh Ini Tadi Adalah Tempat Yang Dahulunya Dibuat Oleh Tunduk Tomah T Kita Boleh Tengok Dari Belakang Ini Kedai Ubat Maha Dulu Tunduk Tomah Hattie Di sini Nah Ini Kenangan Kenangan Lama Di sini Diabadikan Sehingga Hari Ini Dan Ini Dulu Ada Kedai Motor Mungkin Tunduk Tomah Hattie Rindu Tempat Ini Boleh Tengok Tengok Jangan Sibuk Bekerja Saja Balik Sini Tengok Sini Minum Kopi Ini Mungkin Tun Ingat Ini Acai Acai Alung Kawan Kawan Ini Ada Fesfa Lama Ini Sekarang Menjadi Salah Seorang Politik Ahli Politik Daripada Mewakili Langkawi Ya Ini Dah Ini 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 Duh Ini Dari Belakang Ini Siapa Tau Kenangan Kenangan Ini Boleh Menggamit Kenangan Lama Pada Masa Ketika Dahulu Jadi Semua Itu Dapat Mengembalikan Kita Jati Diri Kita Siapa Jati Diri Kita Bangsa Melayu Ini Oke Saya Akan Berpusing Lagi Ini Saya Berjalan Jalan Memang Letih Panjang Video Ini Saya Akan Sampai Lagi Di Tempat Yang Saya Berjalan Awalnya Jalan Raja Sini Lorong Setak Oke Nah Ini Dia Lorong Oke Kita Selepas Itu Saya Pun Akan Berjalan Di Arah Ini Untuk Naik Ke Menara Oke Ini Ada Pintu Gerbang Muhibah Ini Kenangan Kenangan Yang Lama Di Sini Mungkin Ada Pintu Gerbang Muhibah Diresmikan Oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan Abdul Halim Oh Sultan Tunku Sultan Abdul Halil Almarhum Sultan Badlis Syah Pada Tiga Hari Februari 2009 Demi Memperingati Perayaan Jubli Emas 50 tahun Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan Kedah Darul Aman Dan Penganjur Pesta Kebudayaan Cina Malaysia Kali Kedua Puluh Lima Oleh Dewan Perhimpunan Cina Kedah Hidup Rukun Mereka Ini Di sini Di tepian Ini Menggamit Kenangan Video-video Seperti ini Sayang sekali Tidak Dibersihkan Di sini Kita zoom Peresmian Gerbang Muhibah Ditulis Di sini Mungkin Sama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Al Mu'tasim Billah Muhibbudin Tuhanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adham Syah Ibni Al-Marhum Sultan Badlis Syah Ini Adalah Pintu Gerbang Muhibah Muhibah Itu adalah Persaudaraannya Muhibah Muhibah Oke Ini Saya akan Berjalan Di tepian Ini Mungkin Banyak Di area-area Sini Yang Penuh Dengan Kenangan Oke Memang Di sini Seperti inilah Petang-petang Tidak ramai Orang Tidak ramai Orang Ini Masih Berkekalan Ya Buan Sedap Makan Ya Ini Bila petang-petang Macam Ini Ada juga Yang duduk-duduk Relax Di sini Karena Tempat-tempat Seperti ini Menggamit Kenangan Kalau waktu malam Dinyalakan lampu Ini Siapa-siapa Yang Pernah Datang ke Alostar Ini Di Tanjung Kali Di Tanjung Kali Ini Sungainya Seperti ini Melimpah Naik Bahaya Melimpah Naik Sungainya Nah Oke Kita akan Naik ke menara Supaya Kita dapat Satu pemandangan Yang clear Oke Oke Haa Exercise Nanti Haa Ya Tau Haa Jalan-jalan Haa Makan Haa Oke Ini Wah Tapi di sini Bersih juga Bersih Di sini Kita tengok Oh Di sini Bersih Haa Ini saya nak naik Di menara itu Boleh ke tak boleh Supaya kita dapat Pemandangan yang cantik Haa Ini relax Ini Haa Ini petang-petang Relax Ini Haa Ini orang Alostar Dia Relax Petang-petang Ini Hoi Dia puan Ini kan Haa Ya Tuan Haa Haa Habis video Haa Ini Kalau nak naik Itu boleh Ya Tuan Ada orang Haa Haa Oke Kamsia Kamsia Oh Oh Tak nak jalan Ha